Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan Tempat kita untuk berbakti, tempat kita untuk beribadah Dan kita mau yang terbaik saja yang kita mau berikan kepada Tuhan Karena teman-teman disiapkan hati dikelan kita Dan silakan Bapak Ibu Saudara Bersaat itu sejenak kita menyiapkan hati kita hanya untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Ini kami datang kepada Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan Dan kami berhubungan ke orang Tuhan Untuk bekerja Terima kasih Tuhan 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 Adil api, seluruh hidupku, di matamu, nyamanmu, berjalanmu, ku mudah, ku mudah api. Tuncang bahanku, berserang pelu, di hadil api, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku. Tuncang bahanku, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku, di hadil api. Tuncang bahanku, yang menyesaliku. Tuncang bahanku, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku. Tuncang bahanku, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku. Tuncang bahanku, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku, di hadil api. Tuncang bahanku, seluruh hidupku, di hadil api, seluruh hidupku. Tuncang bahanku, seluruh hidupku, di hadil api. Menyemamu Ku tidak hati Ku jemamu Berserahmu Di akhir laku Kau ambil hati Semuanya dulu Di atapku Menyempatku Di atapku Menyempatku Di atapku Menyempatku Menyempatu Tuhan, kami siap terima jawabanku Tuhan Kami siap terima lawatanku kita kembali Sekarang Tuhan, mari kita berhubung Sama hati, amin Tuhan Mari semangat, mari semangat Harunya, 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 harunya Amin masalah Tuhan, aku yang ambil hari itu gini Jadilah raja, jadilah Tuhan Yesu Harunya Harunya Harunya, 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 harunya Terima kasih Harunya, 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 harunya Yesu Harunya, 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 har Terima kasih telah menonton 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 Oh disini Semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apapakah Bagaimana Terima kasih telah menonton Apapakah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada Sementara Kok berbeda Kita semua menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Yesus Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Yahudi, Israel Semua orang percaya Berkumpul di satu tempat Sesuai dengan Perintah Yesus Ketika Yesus terangkan ke surga Kamu jangan tinggalkan Yerusalem Sampai janji Bapak Diperintahkan mendatang hidupmu Roh kudus tercurah atas hidupmu Dan disitu orang-orang yang menjadi Pengikut Yesus Berkumpul di suatu tempat di Yerusalem Tiba-tiba Turutlah Dari laki suatu kunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi Seluruh rumah Dimana mereka duduk Biasanya Kalau bilang KKM Ada KKM Ada Bapak Tisan Roh kudus Biasanya orang Akan Mengalami Manifestasi Dan tidak semua 100% Benar Ada yang benar Dan ada yang Tidak Benar Ya kan Ada yang sungguh-sungguh Digerakkan oleh roh kudus Ada yang sungguh-sungguh Memanipulasi dirinya Supaya kelihatan Dikurapi Tuhan Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Minir Cabra Sudah dibangun Jatuh lagi Sudah aku yang dikasih Tuhan Kita akan melihat Tiba-tiba 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 Suatu bunyi Seperti Tiupan Angin Keras Biasanya Dria Ya Ada yang Shock Kalau Sudara Jantung Koron Ketika Kena Hentakan Volume Suara Apalagi ada Round Audio Yang low Yang tinggi Dria Langsung Merinding Bulung-bulung Ya kan Nah Sudah aku Ketika itu Pikiran Dan hati Kosor Mendadak Seketika Yang terjadi Adalah Lep Ini ilmu Psikologi Ya kan Alam Bawah Sadarnya Kok Kosor Nah Sudah aku Dan itu Sudah Banyak Di Kaji Dikaji Dikaji Apakah Sesuatu ini Sesuatu yang Benar Manifestasi Loh Kudus Atau ini Manifestasi Jadi-jadian Ya kan Nah Sudah aku Dan Apalah Kepada Mereka Lidah-lidah Sepertinya Lampi Yang Bertebaran Dan Hingga Pada Mereka Masing-masing Ada Lidah-lidah Lidah Lidah Penampakan Ya kan Bukan Lighting Bukan Lighting Tapi Lidah-lidah Api Dan Surga Yang Turun Dari Langit Ya Sepertinya Lampi Yang Bertebaran Dan Hingga Pada Mereka Masing-masing Seperti Hanya Lidah Api Itu Hingga Pada Seseorang Di atas kepala Seperti Hanya Bisa Pada Kejadian-kejadian Ketika Alam Mengurapi Ketika Nabi Mengurapi Raja Ya Seperti Burung Merpati Itu Hingga Dan Dalam Perjanjian Lama Rok Kudus Itu Digambarkan Ada Menghinggapi Di atas kepala Perjanjian Lama Rok Kudus Itu Belum Masuk Masih Menghinggapi Di atas Kepala Maka Gambar-gambar Yang Ada Di Orang-orang Kudus Seperti Ada Cahaya Melingkat Di atas Kepala Karena Rok Kudus Belum Tinggal Di Dalam Hati Ingat Kamu Adalah Paid Rok Rok Kudus Dalam Perjanjian Baru Orang Yang Percaya Kepada Yesus Seseorang Yang Percaya Kepada Yesus Adalah Paid Rok Rok Kudus Nah Disini Maka Penuhlah Mereka Dengan Rok Kudus Penuhlah Mereka Dengan Rok Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata-kata Dalam Bahasa Bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Rok Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Dalam Hal Ini Kontek Kisah Para Rasul Pasal Yang Kelima Bahasa Bahasa Lain Ini Adalah Bahasa Bahasa Yang Dimengerti Oleh Mereka Dari Daerah Mereka Berasal Kalau Saudara Membaca Ya Ada Dari Daerah ABCD Dan Para Murid Berbicara Bahasa Daerah A Murid Yang Berbicara Dalam Bahasa B Murid Berbahasa Dalam Bahasa C Seperti Hanya Kalau Ada Di Purwokerto Maka Ramudus Itu Akan Memberikan Kepada Orang Yang Diurah B Untuk Mengatakannya Dengan Mulai Berkata-kata Dalam Bahasa Seperti Kalau Saudara Disini Misalnya Susu Akan Berkata Dalam Bahasa Purwokerto Ya Pak Giyanto Akan Berbicara Dalam Bahasa Panyum Masa Ya Pugiyanto Akan Berbicara Dalam Bahasa Kebumener Ada Bedanya Ya Mestinya Akan Berbicara Bahasa Tegalan Tegalan Ya Orang Haji Marah Dengan Orang Purwokerto Sudah Berbeda Logat Gayanya Bahasanya Nah Ketika Para Murid Berkumpul Di Satu Tempat Roh Kudus Melapat Mereka Tercurat Dalam Kehidupan Mereka Roh Kudus Menggerakkan Mereka Berkata-kata Dalam Bahasa Yang Dimengerti Oleh Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Pada Waktu Itu Bukan Bahasa Yang Tidak Dimengerti Ini Berbeda Dengan Bahasa Lidah Yang Ada Di Korintus Ya Dalam Hal ini Bahasa Lidah Digunakan Untuk Bersaksi Tentang Tuhan Yesus Kalau Saya Bisa Bahasa Ngapakan Saya Berbicara Dalam Bahasa Ngapakan Terus Saya Akan Mengomong Tentang Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Sayang Apa Yang Dilakukan Tuhan Dalam Kehidupan Saya Ceritakan Kepada Orang Tuhan Yesus Itu Baik Tuhan Yesus Itu Luar Biasa Jadi Orang Dapat Mengerti Berbeda Dengan Bahasa Lidah Yang Tidak Bisa Dimengerti Konteknya Adalah Bahasa Lidah Yang Bisa Dimengerti Oleh Orang Lain Pada Waktu Itu Nah Seratu Yang Dikasih Tuhan Maka Perlulah Mereka Dengan Roh Kudus Kalau Sudah Dipenuhi Roh Kudus Mau Tidak Mau Roh Itu Akan Menggerakkan Seseorang Untuk Mengatakan Sesuatu Kepada Orang Lain Tentang Tuhan Kira-kira Susah Atau Gampang Bercerita Tentang Tuhan Kepada Orang Lain Tentang Tuhan Yesus Bukan Tuhan Yang Lain Kalau Tuhan Yang Lain Saya Tidak Bisa Menceritakan Karena Tidak Kenal Kalau Tuhan Yesus Itu Ya Alat Yang Ada Di Surga Itu Datang Ke Dunia Kemuka Bumi Hidup Dalam Sejarah Kehidupan Manusia Yang Tampak Dan Dikenal Alat 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 Tidak 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 Menampakkan Diri Dalam Wujud Manusia Menjilma Jadi Manusia Ah Benar Aja Kok Tuhan Bisa Jadi Manusia Apa Susahnya Tuhan Jadi Manusia Dia Menciptakan Dunia Dia Cuma Dia Berfirman Cuma Bedanya Ketika Menciptakan Manusia Ketika Tuhan Menciptakan Tunggu-tungguan Jadilah Tanaman Maka Jadi Tuhan Menciptakan Metahari Jadilah Metahari Maka Jadi Tapi Bagaimana Ketika Tuhan Menciptakan Manusia Jadilah Manusia Maka Dutung Gitu Gak Kalau Membaca Kitab Kejadian Alah Membentuk Ya Alah Membentuk 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 Artinya Pokoknya Istimewa Yang paling istimewa Dalam Ciptaannya Adalah Manusia Kenapa Dengan Tananya Sendiri Dikatakan Dikias Karena itu Dikias Jangan Jangan Berpikir Wah Tangan Tuhan Kayak apa Ya Tangan Tuhan Yang besar Besarnya Kayak apa Pokoknya Lebih Muguli Kita Langsung Kelak Ya Nah Membentuk Nah Setelah Jadi Ya Diapakah Dihembusi Dengan Nafasnya Maka Jadilah Manusia Yang hidup Nah Sudah Yang dikasih Tuhan Ketika Menjadi Manusia Yang Dijuk Ke Manusia Yang Ada Roh Nya Roh Manusia Ketika Ketemu Dengan Roh Tuhan Artinya Roh Manusia Dilahirkan Kembali Dilahirkan Kembali Supaya Apa Menjadi Baru Kalau Menjadi Baru Yang Keinginan Daging itu Dimatikan Sehingga Keinginan Roh Kita Yang Selaras Dengan Roh Kudus Adalah Selalu Hanya Tujuannya Untuk Menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Atau Menyenangkan Diri Sini Kira Kira Setiap Apa Yang kita Harapkan Untuk Menyenangkan Tuhan Atau Menyenangkan Diri Sini Kira Kira Jawabannya Seperti Apa Saya Bekerja Dengan Satu Tujuan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Disini Saya Bekerja Dengan Satu Tujuan Untuk Mendapatkan Duit Bedanya Dimana Bagaimana Mengkoneksikan Apa Mensingkronkan Antara Yang disini Dengan Yang disini Saya Bekerja Dengan Satu Tujuan Untuk Mencari Napa Sementara Disini Saya Bekerja Dengan Satu Tujuan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Kalau Saya Bekerja Dengan Satu Tujuan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Saya Dapatkan Duit Tapi Kalau Saya Bekerja Untuk Menyenangkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Tapi Saya Bisa Meninggalkan Tuhan Yang disini Karena Orientasinya Yang disini Gimana Mendapatkan Ini Akhirnya Masalah Kehidupan Kita Sampai Sampai Meninggalkan Tuhan Karena Tujuannya Apa Keinginan Gak Keinginan Gak Bagaimana Kita disini Bisa Menceritakan Tentang Tuhan Gak Bisa Karena Wah Hidup Sudah Susah Kalau Kalau disini Ngomongnya Sesusah Susah Hidup Ini Masih Ada Tuhan Ya Sudah Pilihan Dikasih Tuhan Hari Hari ini Mungkin Ada Anak-anak Kita Yang Mengalami Kegalauan Kenapa Karena Masalah Mau Sekundi Lanjut Mau Kemana Dan Bagaimana Tapi Apa Naya Tangata Tak Sampai Tapi Jika Kita Ada Di Posisi Ini Kalau Tuhan Mau Saya Bisa Tapi Kalau Di Posisi Sini Kalau Sudah Tidak Ada Wah Mau Apa Lagi Ya Karena Fokus Disini Adalah Melakukan Segara Sesuatu Harus Punya Uang Kalau Disini Walaupun Tidak Punya Uang Harus Bisa Melakukan Segara Sesuatu Bapak 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 Paham Untuk Ngeramik Lantai Dari Sisi Sini Harus Ada Sando Kas Betul Kalau Kalau Sando Kas Belum Ada Tidak Bisa Dikerjakan Kalau Dari Sisi Sini Berapa Modala Yang Kamu Punya Bapak Dalam Hadiran Tuhan Jalan Jalan Dimulai Dari Satu Dua Dan Tiga Dan Selanjutnya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Itu Cara Menceritakan Tentang Tuhan Kita Bagaimana Kita Bersaksi Kepada Orang Lahan Nah Bapak Nanti Masing-masing Punya Bahan Cerita Bagaimana Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada Orang Lain Bagaimana Roh Kudus Itu Memberikan Membangkikan Kuasa Untuk Bersaksi Kepada Orang Lain Nah Sudah Yang Dikasih Roh Kudus Yaitu Karunia Orang Berani Bersaksi Tentang Tuhan Yesus Perhatikan Baik-baik Semua Orang Yang Dipimpin Roh Alam Adalah Anak Semua Orang Yang Dipimpin Roh Alam Adalah Anak Anak Alam Pertayakan Sudara Bahwa Sudara Adalah Anak Anak Alam Pertayakan Sudara Bahwa Sudara Adalah Anak 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 Pertayakan Sudara Bahwa Sudara Adalah Anak 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 Kenapa Banyak Orang Tidak Punya Kepastian Apa Iya Apa Iya Harusnya Punya Punya Kepastian Iya Aku Adalah Anak Yang Tuhan Punya Kepadian Punya Percaya Diri Apa Apa Yang Membuat Kita Tidak Punya Percaya Diri Nanti Kita Lihat Bapak Ibu Yang Dikas Semua Orang Yang Dipimpin Roh Allah Adalah Adat Allah Masalahnya Dalam Kehidupan Kedris Dan Kita Adalah Apakah Hidup Kita Dipimpin Uleh Roh Yang Katanya Sudah Memenuhi Hidup Kita Yang Tinggal Dalam Hati Kita Ya Katanya Roh Kudus Itu Ada Dalam Kehidupan Kita Apakah Kita Dibiarkan Untuk Dipimpin Oleh Roh Sehingga Kita Layak Disebutkan Anak Anak Allah Anak Anak Allah Itu Ibaratnya Patronnya Siapa Tahu Patron Saya Saya Bercermin Patron Apa Iya betul Patron 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 Oh Kalau di Purwokotok Patron Kalau di Malang Patron Iya kan Patron Iya kan Oke Ya Bercermin Berkaca Kepada Allah Jadi Kalau saya Anaknya Allah Berarti Saya itu Mirip-mirip Dengan Allah Misalnya Lihat aja Ben 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 Kira-kira Kalau dilihat-lihat Itu Mirip-mirip Dengan Papa Atau Dengan Mama Ngkong Ngkong Iya kan Ada Kemiripan Kemiripan Yang Ada sumber Di atasnya Kalau di atas Pas Nah Contoh ya Di atasnya lagi Jangan Oh Pasti Ada yang Tentang Setelah Bahaya Bahaya itu Bisa curiga Ngamuk Nah Sudah Kalau sudah Membaca Berita Pagi hari ini Di berita Online Sudah Akan Menemukan Berapa Banyak Orang Melakukan Sesuatu Yang Diluar Kehendak Tuhan Yang Yang Ini Jalan Dengan Sana Yang Ini Punya Simpanan Disini Ya kan Yang Ini Ngamat Dengan Sikit Ya Sudah Lihat Tadi Pagi Atau Sekarang Masih Dalam Trending Topik Dalam Berita Ya Kenapa Mereka Tidak Mematikan Keinginan Dagingnya Keinginan Dagingnya Terlalu Buat Ya Ada Yang Baru Bercerai Ya Terus Sudah Mulai Jalan Jalan Lagi Sudah Menjadi Soal Tan Budi Nah Itu Yang Hidup Adalah Keinginan Dagingnya Bukan Keinginan Rauh Yang Memimpin Makanya Sini Semua Orang Yang Dipimpin Rauh Allah Adalah Allah Jadi Hidup Sesuai Dengan Status Janti Diri Ya kan Coba Kalau Kita Punya Anak Ben Ben Ya Memungkiri Keberadaan Bapaknya Aku Bukan Anaknya Kira-kira Rasa-rasanya Bapaknya Gimana Rasa Hatinya Dipungkiri Keberadaan Bapaknya Karena Kayaknya Aku gak Ngedit Kamu kayak Gini Kayaknya Aku gak Ngajarin Kamu kayak Gini Kok kamu Kayak Gini Siapa Siapa Yang Ngajarin Rasanya Gimana Belum Tau Belum Tau Belum Tau Belum Tau Jadi sulit Membayangkan Ya Oke Mungkin Ada yang Punya Pengalaman Ya Sesuatu Yang Bukan Calurnya Tapi Ada Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Kira-kira Cocok Bertahan Udah Ya Sesuatu Yang Tidak Menjadi Kebiasaan Kita Ya Tapi Ada Di Tengah Tengah Di Luang Likup Kita Kira-kira Membuat Kita Bertahan Ya Seperti Hanya Ketika Kemarin Ngobrol Dengan Mami Kalau Malah Enggak Bisa Terus Kenapa Itu Pak Alam Alam Main Semperkan Berisik Yang tadinya Tiba-tiba Ada Membuat Tidaknya Tidak Nyaman Nah Sudahku Yang dikasih Tuhan Roh kudus Yang tinggal Dalam Kehidupan Kita Apakah Membuat Kita Merasa Hidup Nyaman Atau Merasa Hidup Kita Merasa Terkanku Aduh Aku Tidak Bisa Menurutin Keinginanku Kenapa Ketika Aku Mau Serong Diluruskan Lagi Ketika Aku Mau Serong Diluruskan Lagi Gitu Jangan Cuk Berhenti Lepas Terus Ada Yang Ngeran Nah Nah Sementara Rambut Semangin Ada Yang Ngeran Dalam Kehidupan Kita Nah Sudahku Yang dikasih Tuhan Sebab Kamu Tidak Menerima Roh Berbudakan Yang Membuat Kamu Menjadi Takut Lagi Tetapi Kamu Telah Menerima Roh Yang Menjikan Amu Analah Oleh Roh Itu Kita Beseru Ya Rauh Itu Bersaksi Bersama Sama Dengan Roh Kita Adalah Analah Roh Itu Bersaksi Roh Yang Membangkitkan Kuasa Untuk Bersaksi Ya Kepada Orang Lain Nah Sudahku Apakah Kita Membiarkan Roh Itu Mendominasi Hati Kita Pikiran Kita Apa Yang Seringkali Membuat Kita Tidak Melakukan Hal Itu Nanti Kita Lihat Di Dalam Tua Timotius Pasal Pertamanya Ketujuh Sebab Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Roh Ketakutan Ingat Roh Yang Ada Padamu Bukan Roh Yang Membuat Engkau Mengalami Ketakutan Kenapa Sering Mengalami Ketakutan Karena Merasa Kecil Karena Merasa Baru Merasa Tidak Berdaya Karena Merasa Siapa Saya Harusnya Sudah Bantai Karena Saya Anak Anak Allah Anaknya Tuhan Wih Kepitian Banget Tuh Orang Wih Kepitian Banget Tuh Orang Aku Aku Anaknya Tuhan Kelakuannya Anaknya Anaknya Tuhan 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 Nah Sudah Aku Seringkali Kita Diintimidasi Oleh Karena Apa Wah Dosa Dosa Itu Ya Dibuat Mengintimidasi Kehidupan Kita Ya Ya kan Kayak Sudah Kudus Baik Kayak Sudah Bener Baik Kayak Sudah Sudah Oke Padahal Sudah Aku Menjadi Anak Allah Bukan Berbicara Tentang Apa Sesekala Suatu Yang Kita Miliki Punyai Tapi Atas Segala Suatu Yang Kita Hidupi Jadi Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Roh Ketakutan Sekali Lagi Roh Yang Ada Banda Bukan Roh Yang Membangkitkan Ketakutan Roh Kudus Yang Memenuhi Hidup Sudara Roh Yang Memberikan Membangkitkan Kekuatan Membangkitkan Kasih Membangkitkan Ketertiban Sudah Aku Apa Si Lawan Dari Ketakutan Kita Melihat Kenapa Orang Menjadi Takut Karena Tidak Punya Kekuatan Tidak Punya Keberanian Tidak Punya Daya Nah Sementara Kamu Akan Menerima Kuasa Karena Kuasa Itu Ditulis Dalam Bahasa Sononya Dunamos 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 Dalam Bahasa Sininya Adalah Dinamit Nah Dinamit Itu Dalam Bahasa Pasarannya Yang mau Lebaran Itu Disebut Percon Ledakan Daya Daya Ledak Jadi Roh Kudus Itu Memberikan Kuasa Daya Ledak Kekuatan Sumber Kekuatan Itu Untuk Melakukan Apa Melakukan Kesaksian Bersaksi Tentang Tuhan Atas Duh Kita Kita Akan Melihat Disini Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Roh Kudus Melatih Karunia Allah Untuk Membangkitkan Kekuatan Surahku yang dikasih Tuhan Karunia Itu Sesuatu Yang diberikan Allah Kepada Manusia Seperti Halnya Tadi Di kisah Rasul Pasal Yang pertama Ayat Yang kelima Bahwa Allah Mengaruniakan Roh Itu Mengaruniakan Kepada Seseorang Untuk Mengatakannya Bagaimana Kalau Orang itu Tidak Mengatakannya Apa Yang terjadi Kira-kira Apa Yang terjadi Dalam Pasal Pertama Ayat Yang kelima Bahwa Masing-masing Orang yang Dipenuhkan Dengan Roh Modus Itu Ya Untuk Diperintahkan Mengatakan Sesuatu Tapi Kalau mereka Tidak Mengatakan Apa-apa Diam Saja Kira-kira Apa yang Terjadi Kira-kira Karunia Itu Diberikan Atau Tidak Karunia Kalau Tidak Dipakai Apa yang Terjadi Diambil Lagi Sama Yang Memberi Nah Disini Rauh Yang Membangkitkan Kekuatan Rauh Yang Membangkitkan Kuasa Ya Kuasa Ketika Kita Sedar Mengerjakan Sesuatu Diberikan Hikmat Kekuatan Dan Kebijaksanaan Jadi Menunjuk Pada Teka Apakah Kita Mau Enggak Melakukan Apa yang Sudah Digerakan Diberakan Diberakan Oh Saya Digerakan Melakukan Ini Pernah Sudara Merasakan Dalam Kehidupan Sudara Hal Yang Seperti Itu Oh Tiba-tiba Saya Digerakan Untuk Mendatang Di rumah Ini Ya Oh Tiba-tiba Saya Digerakan Untuk Untuk Menelepon Nomor Ini Itu Roh Yang Menggerakkan Kita Sehingga Ada Kuasa Bahwa Kita Dikasih Hidmat Kebijaksanaan Untuk Melakukan Sesuatu Dan Kita Mengatakan Sesuatu Tekan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Disebut Dengan Roh Yang Membagikan Kekuatan Kekuatan Untuk Melakukan Sesuatu Sehingga Roh Yang Ada Dalam Hidup Kita Dilih Kita Hati Kita Bekerja Secara Luar Biasa Oh Roh ini Roh kudus Itu Yang Rasa-rasa Dipikiran Di hati Kenapa Kelisah Saya Harus Beribadah Misalnya Begitu Ada Enggak Roh kudus Yang Menggerakkan Seseorang Yang Menjadi Pengikut Yesus Enggak Usah Kamu Enggak Usah Beribadah Hari ini Ada Enggak Pasti Roh itu Akan Menggerakkan Kamu Harus Beribadah Kalau Ada Roh Yang Menggerakkan Seseorang Untuk Tidak Beribadah Itu Bukan Roh Kudus Tapi Roh Kudus Iya Nah Disini Pertama Roh yang Membangkitkan Kekuatan Yang Meru Dilantih Yang Kedua Roh yang Membangkitkan Kasih Kasih Itu Berbisaran Tentang Emosi Kalau Tidak Ada Emosi Kasihnya Kelihatan Tidak Tampak Makanya Emosi Itu Akan Tampak Keluar Emosi Kita Sedang Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Akan Tampak Melalui Raul Muka Apakah Kita Sedang Suka Cita Senang Atau Sedang Tidak Senang Nah Sudah Kontek Dalam Dua Timotius Pasal Yang Kedua Ayat Yang Pertama Ini Pasal Yang Pertama Ayat Ketujuh Ini Bahwa Pada Waktu Itu Paulus Memberikan Nasihat Kepada Timotius Yang Masih Muda Dalam Pelayanannya Menghadapi Pertentangan Oleh Orang-orang Lama Orang-orang Lama Itu Artinya Timotius Utusan Paulus Melayani Orang-orang Di Tempat Yang Baru Ada Yang Tua Ada Yang Pengalaman Ada Yang Melayani Sudah Bertahun Sementara Paulus Menyulung Timotius Yang Masih Mudah Untuk Melayani Mereka Ada Pertentangan Ada Yang Tidak Suka Ada Yang Dengi Ada Yang Iri Ada Yang Cemburu Nah Pada Kalian Kedua Ini Paulus Memberikan Nasihat Supaya Timotius Ini Melatih Karunianya Yang Diberikan Alat Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Dimana Yang Ditempatkan Kalau Orang Melayani Seringkali Ketemu Dengan Orang Yang Sama Kalau Melayani Sesatu Gereja Jelas Melayani Ketemu Dengan Orang Yang Sama Tiap Tiap Minggu Tiap Hari Melayani Dengan Gaya Model Karakter Orang Yang Masing Masing Berbeda Ada Yang Oke Ada Yang Tidak Oke Apa Ada Di Gereja Yang Tidak Oke Ya Nah Ada Yang Murut Ada Yang Siap Gerak Ada Yang Ngeyelan Ada Yang Mendukung Dan Ada Yang Melawan Melawan Nah Di Dalam Pertentangan Ini Kalau Kita Mau Melayani Itu Kalau Tidak Punya Kasih Kira 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 Punyakan Kekuatan Untuk Melayani Ya Misalnya Kayak Yang Harus Mengingatkan Melayani Untuk Melayani Pak Pun Coro Ingatkan Pecahnya Tiap Minggu Ngikuti Pecah Ya Nyamarin Ya Terus Menaikkan Dia Minggu Seperti Itu Kalau Tidak Punya Kasih Kira-kira Berkata Tidak Terus Menerus Melakukan Hal Itu Kecuali Dibayar Ya Kecuali Dibayar Mau Punya Kasih Tidak Punya Kasih Dia Akan Melakukan Pekerjaan Itu Tapi Kalau Namanya Pelayanan Ya Apapun Yang Terjadi Itu Akan Dilang Walaupun Kadang Tidak Disukai Tapi Akan Tetap Dilayani Nah Makanya Disini Rauh Kudus Melatih Karunia Allah Dalam Kehidupan Kita Untuk Tetap Melayani Dengan Dasar Kasih Walaupun Melayani Yang Tidak Menyenangkan Ya Kan Kira-kira Faham Melayani Orang-orang Yang Tidak Menyenangkan Apakah Semuanya Menyenangkan Hati Kita Tentu Tidak Orang Yang Jualan Aja Punya Kas Kemper Konsumen Tidak Selalu Menyenangkan Iya Kan Katanya Pembeli Adalah Raja Kalau Raja Pilih Segala Sesuatu Apakah Cemaan Raja Halo Ya Enak Raja Yes Anak Raja Artinya Mengikut Tuhan Yesus Anak Allah Nah Sudah Kalau Anak Raja Biasanya Apa Kalau Kita Melihat Perform Anak Raja Yang Saya Bayangkan Anaknya Pak Coguhi Atau Anaknya SP Ya Sudah Bayangkan Anaknya Mana Atau Anaknya Kerajaan Inggris Anaknya Kerajaan Inggris Ya Kan Selalu Apa yang Yang katakan Langsung Dilaksanakan Semua Rombak Rombak Semua Berhentikan Berhentikan Juga Nah Ada yang Oh Jangan Dulu Berbeda Dengan Sistem Yang Ada Dulu Ya Kan Derapakan Dulu Ya Kan Tanya Editor Survei Dulu Ya Kan Baru Tetok Palu Dicacim lagi Yang Sudah Derapakan Hasil Keputusan Semua Orang Suara Terbanyak Ketika Ditor Citar Dan Leader Top Leader Top Leader Yang Dicacim lagi Juga Ada Apa Itu Jadi Keputusannya Padahal Setuju 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 Nah Kalau Anak raja Itu Berbeda Dia Akan Punya Perform Yang Luar Biasa Ya Pokoknya Tidak Memperlalukan Tidak Mempermalukan Bapaknya Ya Ada Gak Anak raja Yang Mempermalukan Bapaknya Atau Orang Luar Ada Akhirnya Dicopot Gelar Kebangsawanan Yang Bukankah ada Di Inggris Pangeran Yang Dikeluarkan Dari Istana Yang Kita Hidup Dengan Memakai Gelar Kebangsawan Nanya Karena Tidak Mengikuti Aturan Main Sebagai Anak Anak raja Nah Sudah Yang Dikasih Tuhan Waduh Ternyata 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 Ya Ada 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 Jangan Jangan Kauhati Bapak Ibu Lampor Setelah Ini Kita Bisa Makan Padahal Semalam Saya Berpikir Mau Sebentar 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 Loh Sejarah Aduh Bila Bila Nah Sudah Kuih Dikasih Tuhan Roh Yang Membangkitkan Kasih Menunjukkan Itu Kepada Emosi Kita Bahwa Bagaimana Kita Bisa Diberi Kekuatan Untuk Melayu Walaupun Ada Banyak Tantangan Dan Yang Terakhir Roh Kudus Melayu Nyalah Untuk Membangkitkan Ketertiba Ketertiba Berbicara Tentang Penguasaan Diri Berbicara Tentang Pikiran Yang Jernih Pikiran Yang Sehat Seringkali Yang Menjadi Tidak Jernih Tidak Tertit Itu Adalah Masalah Penderitaan Kesusahan Sehingga Banyak Orang Lari Dari Tanggung Jawabnya Gara-gara Dalam Masalah Kehidupan Tidak Bisa Mengendalikan Diri Tidak Bisa Memuasai Diri Tidak Bisa Berpikiran Jernih Berpikiran Sehat Ketika Ada Masalah Tantangan Dan Hambatan Sehingga Lari Dari Tanggung Jawab Harusnya Rauh Kudus Itu Melatih Kita Untuk Dapat Memiliki Ketertiban Dalam Penguasaan Diri Biasanya Kalau kita Sedang Capek Malas 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 Pelayanan Malas 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 Makan Kalau Malas Makan Dampaknya Langsung Terasa Orang Yang Tidak Makan Terus Males Akhirnya Telat Makan Dampaknya Langsung Terasa Makan 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 Tapi Disini Ketika Kita Sudah Malas Lari Dampaknya Langsung Makan 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 Nah Disini Rauh Kudus Memberi Kuasa Untuk Membangkitkan Kita Menjadi Orang Orang Yang Dantik Oleh Sebab Itu Sudah Makan Dikasih Tuhan Laman Daripada Ketakutan Adalah Kita Punya Kekuatan Kita Punya Kasih Dan Kita Punya Penguasaan Diri Kamu Akan Menjadi Saksiku Jika Rauh Kudus Turun Berkuasa Atas Kami Jadi Hari ini Kita Mau Minta Kepada Tuhan Apakah Kita Mau Bersedia Untuk Mengalami Kebangkitan Rohani Atau Kita Mau Memilih Aku Kayak Ging Aja Cukup Ya Segera Puas Dengan Hidup Rohani Yang Seperti Ini Kepuasa Itu Bukan Berbicara Masalah Suasana Ya Bukan Berjema Masalah Suasana Ibadah Tapi Kepuasa Saya Ini Harus Lebih Lagi Bukan Berbicara Aduh Musiknya Nggak Enak Aduh Nggak Enak Bukan Berbicara Kepuasa Suasana Tapi Bagaimana Kepuasa Rohani Hidup Kita Bagaimana Aku Lebih Baik Lagi Untuk Menyenangkan Hidup Sudah Sudah Melayu Merenungkan Hidup Beberapa Detik Silahkan Sudah Saat Jujuh Sejenak Dan Para Pemain Musik Silahkan Wajib Sudah Ada Kesempatan Bagi Sudah Untuk Merenungkan Hidup Apakah Sudah Merasa Puas Dengan Keh Rohanian Sudah 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 Merasa Puas Dan Nyaman Sebagai Orang Kristen Pengikut Yesus Dengan Hidup Yang Biasa Apakah Sudah Merasa Puas Membiarkan Roh Kudus Tidak Bekerja Apa-apa Dalam Kehidupan Sudah Apakah Sudah Merasa Puas Yang Menyandang Status Sebagai Anak Raja Anak Allah Sudah Tidak Melakukan Apa-apa Coba Sudah Renungkan Bagaimana Menjadi Anak Allah Bagaimana Menjadi Anak Raja Yang Tidak Melakukan Apa Dan Tidak Bisa Apa-apa Apakah Dia Layak Menggantikan Posisi Bapaknya Apakah Dia Layak Untuk Menjadi Raja Berikutnya Kalau Tidak Melakukan Apa-apa Paling Tidak Jangan Sudah Membicarakan Apa-apa Sudah berdua Secara Secara Pribadi Berbicara Masing-masing Tuhan Apakah Tuhan Sudah Berkenang Akan Hidupku Apakah Tuhan Sudah Senang Akan Hidupku Apakah Sudara Sekarang Yakin Satu Pertanyaan Dalam Kehidupannya Apakah Sudara Percaya Bahwa Sudara Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Orang Yang Dipenuhi Dengan Roh Kudus Bahwa Kudus Itu tinggal Dalam Kehidupan Sudara Tumpuh Sudara Dalam Baik Roh Kudus Apakah Sudara Percaya Bahwa Itu Benar-benar Terjadi Dalam Kehidupan Sudara Silahkan Sudara Merenuhkan Balasan Sudara Berkata-kata Secara Terima Dikamaran Yuhat Tuhan Apakah Sudara Akan Membiarkan Roh Kudus Itu Berkuasa Sampai Sudara Atau Sudara Akan Mematikan Tombol On Om Jika Sudara Hari Ini Butuh Kekuatan Yang Baru Sudara Boleh Maju Kedepan Saya Mau Berdoa Sudara Jika Sudara Membutuhkan Kekuatan Yang Baru Menginginkan Hidup Yang Baru Sesuatu Yang Baru Dalam Hidup Sudara Mungkin Ada Banyak Orang Merasa Malu Sudara Kamu Sudara 話 Jadi Orang Kristen Kenapa Aku Harus Maju Maju Kenapa Aku Harus Dilo Kan aku bisa ngomong sendiri sama Tuhan Saudara boleh tutup mata Pada saudara yang tergerak Saudara boleh baca Kira-kira kuasa Tuhan itu membangkitkan Kehidupan saudara Dari kehidupan yang suam-suam Kehidupan yang suam-suam Bukan kita menyatakan bahwa Tuhan akan memuntahkan Artinya kehidupan yang biasa-biasa Bukan kehidupan yang dingin dan terdiri Atau panas-panas Yang ada di tengah area apu-apu Tidak dingin, tidak panas Kristen yang hanya menjadi follower orang lain Yang tidak bisa punya kuasa menentukan prinsip Aku harus ibadah Aku harus melayani Aku harus bekerja Yang berani menentukan prioritas Bukan ikut Malu tidak punya keberanian menyatakan sikap Sebagai murid Yesus Biarkan roh kudus bekerja Biarkan roh kudus bekerja Beratkan bayangan Orang yang dipenungkan dengan roh kudus Ia membuka hati dan pikiran Bukan menutup mata Menutup hati Menutup pikiran Biarkan roh kudus bekerja Biarkan kuasa roh kudus Mengalir dalam kehidupan saudara Mengimpin kehidupan saudara Siapapun saudara Saya percaya Pak saudara adalah kudus 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 Mengimpin kehidupan Kuasa roh kudus Beratkan ter covers Menangin kehidupan Kudus Beratkan ter+. Kudus Di makhudus Beratkan ter Ана Terima kasih. Terima kasih. Dan Yesus berkata, Ia akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkuasa atas kehidupan umatnya pada waktu itu. Dan roh yang besar akan bekerja saat ini. Terima kasih. Dan Yesus berkata, Ia akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkuasa atas kehidupan umatnya. Ia akan berkuasa atas kehidupan umatnya. Ia akan memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan kuasa. Dan Yesus berkata, Ia akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkuasa atas kehidupan umatnya. Dan Yesus berkata, Ia akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Dan Yesus berkata, Ia akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkuasa atas kehidupan umatnya. Dan walaupun salah satu kebanyakan umatnya berkerja di atas itu, diberikan kekuatan dan pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Semakin mali karunia Allah yang bekerja dalam hidup, dalam berkat nama Yesus berkata Tuhan. Untuk menerima kuasa, bahwa Yesus berkerja pada situ di sepanjang hidup. Atas memangkat roh kujus, atas bekerja itu dalam berkat nama Yesus. Dan Yesus berkata, Ia akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Tuhan akan menyirik pemerintahkan roh kujus untuk turun berkata. Kekuatinan Kebaruan Tuhan memberikan Kekuatan dan kuasa Kekuatan dan kuasa Ibu yang Dalam kesempatan Seterjata Dalam segera Nama Yesus Tuhan Menyatakan kuasa Dalam kelima Tuhan memberikan Sejala Malahnya Malahnya Kekuatan dan kuasa Dalam berkata Nama Yesus Kekuatan Dalam Nama Yesus Dalam berkata Nama Yesus Tuhan memberikan Berpercaya seluruh kuasa Di dunia terkuat Untuk melindungi Kehidupan Tuhan Tuhan memulihkan Tuhan memulihkan Tuhan memulihkan Tuhan memulihkan Tuhan memulihkan Rumah Anda Memulihkan Tuhan Pekerjaan memulihkan Tuhan Api memulihkan Tuhan Menjadi api yang Ketua dan kuasa Tuhan Memulihkan kasih Dalam berkat-daman Tuhan Tuhan memulihkan Menjadi api yang terkosak Menterjau seluas-uas Dalam berkat-daman Tuhan Diberikan kekuatan Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Tuhan memulihkan Tuhan memulihkan Tuhan memulihkan Tuhan yang 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 memulihkan Tuhan Diberikan kekuatan Dalam kehidupan Dalam kesedirian Dalam perjuanganmu Dalam berkata main Tuhan yang berkata Memiliki kasih Diberikan perasaan Melakukan perkara Berkata yang ajaib Di tenang-tenang Pekerjaan kehidupan Dalam berkata main Diberikan kekuatan Kesehatan Dalam namanya Anah Tunggang Semakin maaf Diri saksikan kepada Kanyawa Bagaimana Agar Jangan Jumlah Dalam kehidupan Yang sangat Pertama Dibu Dari Hari Dari Dan Dari Saksimu Untuk Tuhan Tuhan Saksimu Alhamdulillah Orang-orang 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 Saksimu Apa yang tidak Pertama Tuhan Yang tidak Banyak Dini Yang akan Berjani Dengan Tuhan Dan Berkata Namai Tuhan Yang memberkati Tuhan 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 Apa yang Tuhan Mau katakan Yang sudah Sudah Bikirkan Apakah saudara Mengganti kantor Menguasara kudus Dalam kehidupan Sebenarnya kudus Kerja seluas-luas Dalam kehidupan Jika berkutus Pada waktu berjalan Melewati pindu gerbang bayi alam Melihat orang yang tidak lupu Pintus berkata Ambas dan perak Tidak ada makanan Tapi apa yang kupunyai Akan kumulikan kepada Apa yang dipunyai Pintus adalah Nama Yesus yang terkuasa Yang berjuru selamat Tuhan dan Kristus Itu yang disaksikan Jika berkutus Bekerja dalam kehidupan Sudah Kuasa itu Orang pekerja seluruh Luang biasa Dan saudara Tidak akan menjadi Seorang penanggung Sudah Tidak akan menjadi Seorang yang Tentu dengan kekuatiran Walaupun dunia Tidak memberikan kepastian Pekerjaan Tidak memberikan kepastian Habis Tidak memberikan kepastian Akan dunia ini Tapi dalam Tuhan Ada kepastian Bagi Tuhan Sanggup Memberikan Ini kuat Bagaimana Kiripas Mengambil Mengambil Kuasa Orang Kiris Mengambil Di tempat ini Mengambil Orang Kiris Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Berdoa Terima kasih Tuhan 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 Tindak menari setidak menari Ku lomin untuk harap-harap ada di dalamku Tindak menari setidak menari Tindak menari Tindak menari Tindak menari setidak menari Tidak menari Tidak menari Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus saat ini kami berdoa untuk kota ini Untuk Purwokerto terkhusus Kami mau memberkati Purwokerto dalam berkat nama Yesus Dan memberkati Pak Jumas dalam berkat nama Yesus Dan memberkati Indonesia dalam berkat nama Yesus Dan kami tidak lupa untuk orang-orang yang sedap dalam kesusahan Dalam sakit penyakit Kami berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Jadilah sehat Jadilah kuat dalam berkat nama Yesus Berdoa untuk orang-orang tua yang ada di sebelumnya kami Kita yang Tuhan memberitakan Tuhan Untuk telah percaya kepada Tuhan Dalam Tuhan Yesus Ada pemulihan Ada kuasa dan pusisa Ada kesembuhan Dan ada pemeliharaan Tuhan yang curu Dalam berkat nama Tuhan Yesus Surah ini yang dikasih Tuhan Pada kita pulang dengan menerima bangka Tuhan Jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan Alamu Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya yang ku sampaikan kepada kamu pada hari Maka Tuhan Alamu akan menyakankan engkau di atas segala pangsa nipu Segala berkat ini yang akan datang kepadamu dan menjadi bagi aku Jika kau mendengarkan suara Tuhan Alamu Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati engkau dan melindungi aku Dalam berkat nama Yesus Tuhan menyinali engkau dengan wajahnya dan memberi informasikanmu Dalam berkat nama Yesus Tuhan menghadapan wajahmu Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejarah Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati hidupmu satu persatu Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati pasanganku satu persatu Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati keluargamu satu persatu Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati anak-anakku satu persatu Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberitakan berkat yang baru setiap hari dalam kehidupan Tuhan memberitakan berkat yang tidak asing Dalam kehidupanmu Yang tidak pernah memikirkan Kau akan terheram-heram Walaupun tidak roh kudus bekerja Kau akan bekerja selalu biasa Dan tidak pernah ikan juga Berkati yang tidak asing Itu Tuhan sanggup mengadakan Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati pekerjaanku Tuhan memberkati usaha Tuhan memberkati warung Tuhan memberkati cerita lampu Dalam berkat nama Yesus Roh kudus Untuk membeli kuasa Untuk tidak percaya Bahwa Tuhan Yesus Katakan Amin Tuhan Tuhan memberkati Aku Berkati Berkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mejelaskan 니u Dari aku Terima kasih Terima kasih